Selamat malam semuanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Samhana selagu bawa acara pada malam hari ini dan Mas Ismail Marjugi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama adalah yang saya berumah di Ketua Program Stikom Indonesia atau lebih dikenal dengan Stiki Bali, Bapak Ainyoman Buda Hartawan, Eskom-Emkom. Kemudian Ketua FBPM Universitas Rina Injani, Ibu Kristiana Widjawati, SPD-MM. Kemudian narasumber pada malam hari ini tentang pengenalan dan pemanfaatan Internet of Things atau IOT, Bapak Ruli Plam Lugita, SD-MM.com, yang akan membawakan untuk webinar pada malam hari ini. Nanti setelah itu juga ada demo tentang aplikasi IOT yang akan dibawakan oleh dua mahasiswa, Bapak Studi Teknik Informatika, Fakultas Informatika, Universitas Binasi Injani. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan profil daripada Pak Ruli. Apakah sudah terlihat, Mbak Samhana? Sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Ini adalah profil dari Pak Ruli Pramudita, SD-MM.com, sarjana dari Universitas Pasundan, Bandung. Kemudian S2-nya dari Magister di Stimik Likmi, Bandung. Kemudian sebagai dosen tetap Prodi Teknik Informatika dan selaku Ketua Jurusan Prodi Teknik Informatika, Bina Isani University. Beliau juga sebagai editor jurnal di Informatiko Educator and Profesional Journal atau ITBI. Interes beliau adalah di bidang Human-Piomputer Interaction, UI, Data Science, Artificial Intelligence, dan Internet Optics. Sintah ID-nya bisa dilihat di sini. Kemudian Skopus beserta Orcit ID. Kemudian untuk Instagram, silakan ditengok-tengok. Termasuk mungkin nanti kalau ada pertanyaan pribadi, boleh lewat JNWA. Kemudian email-nya adalah rulipramudita.at.minaisani.acid Dan personalnya adalah rulipramudita.at.gmail.com Baik, untuk mempersingat waktu langsung saja saya akan memandu untuk webinar malam hari ini menggambingi Pak Ruli Pramudita. Silakan Pak Ruli, mungkin kalau sudah siap langsung saja. Nanti sambil jalan saya pandu. Bagi teman-teman mahasiswa Stigibali, jika ada pertanyaan nanti langsung saja chat di Zoom ini. Nanti sambil jalan interaktif, baik di chat yang ada di Zoom maupun di YouTube. Nanti sambil jalan interaktif saja akan saya pandu untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Akan langsung saya sampaikan ke Pak Ruli. Baik, silakan Pak Ruli. Baik, terima kasih Pak Didik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga yang saya keselamatan kepada Pak Kajur. Bapak Inyeman Buda Artawan SKM-Mkom dari 4D Teknik Komputer. Stigibali, lalu yang saya hormati juga ada Ibu dari WFM Uni Akhirnya Insani, Ibu Kristiana Widiawati, SPDMM, serta Pak Dekan, Seragus Moderator malam hari ini. Nah, perkenalkan saya untuk sharing pada teman-teman mahasiswa pada malam hari ini. Luar biasa ya. Atmosfernya, saya lihat sudah ada sekitar 110-an ya. 110-an ya, serta kota asma 117 di malam hari. Di weekend ya, luar biasa. Nah, kemarin katanya kebanyakan malam ya pada bisa sharing-nya. Makanya, kita coba belajar bersama ya. Jadi, disini kita sharing aja. Saya juga salah satu pengampu matak liat internet of things di Bina Insani University. Nah, disini coba saya ingin sharing aja buat teman-teman mahasiswa mengenai apa sih itu internet of things gitu ya, kenapa ada internet of things, lalu pemanfaatannya seperti apa ya. Karena saya lihat juga disini, teman-teman di teknik komputer itu kan biasanya sudah punya basic ya. Basic dari mulai elektronika ya, info-controllernya sudah dapat semua ya. Nah, nanti saya coba melengkapi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Saya share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat, Pak Deddy? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Oke, disini saya coba mengambil tema lebih ke pengenalan dan paman-paman internet of things ya. Karena saya lihat background kawan-kawan mahasiswa di Bali ini ternyata memang sudah ada basic mengenai teknis ya. untuk mendukung bagaimana menciptakan sebuah internet of things sebetulnya ya. Saya lihat ada motor kuliah elektronika, lalu ada info-controller, ada belajar juga mengenai sensor gitu ya. Oke, kita mulai saja. Overview-nya, nah ini akan kita bahas malam hari ini. yang pertama adalah mengenai latar belakang internet of things, itu seperti apa sih? Kok bisa ada internet of things gitu ya saat ini ya. Lalu yang kedua adalah konsep dasar, lalu pemanfaatan internet of things, lalu contoh menerapkan IoT sederhana, nanti ada dua mahasiswa saya coba sharing juga hasil sedang mengembangkan sebuah perangkat ya. Dan terakhir ada tanya-jawab ya. Oke, yang pertama, nah ini latar belakang dari IoT sendiri ya. Mungkin sudah tidak aneh bagi kawan-kawan semua. Dimana sekarang ini ada di revolusi industri 4.0 ya. Dimana di awal abad ke-18 ini industri 1.0 itu lebih ke mechanical ya, production. lalu beralih ke industri 2.0. Nah ini mulai ke mass production, jadi mulai mengembangkan assembly, lines require power and electrical energy ya. Lalu mulai bergeser ke abad ke-20, ya industri 3.0. Nah ini udah mulai ke sisi automatic production ya. Nah ini udah mulai ada IT juga di abad 20 ini. nah tapi di zaman sekarang ini kita masuk ke revolusi industri 4.0 ya. Dimana masuk ke intelligent production. Jadi yang tadinya automated production jadi ke intelligent production ya. Jadi di dalamnya nanti ada IoT ya. Lalu ada cloud technology, lalu ada big data ya. Ada artificial intelligence dan lain-lain. jadi itu hal-hal yang memang bagi mahasiswa saat ini harus kuasai gitu ya. Karena itu akan menjadi bekal teman-teman semua nanti di masa akan datang. Salah satunya nanti yang akan kita fokuskan adalah di IoT itu sendiri. Nah lalu yang kedua adalah ada yang namanya trend bisnis ya. Nah mungkin udah gak aneh ya. Dulu itu kita kenal dengan namanya ojek ada ojek pangkalan gitu ya. Dimana kita butuh ojek itu ya harus ke pangkalan ojeknya cari ada mangojeknya atau enggak gitu ya. Lalu bergeser ke sekarang ini udah masalahnya ada gojek ada grep ya. Dimana kita sangat dimudahkan sekali ya dengan adanya teknologi ini memudahkan kita dalam menjalani kehidupan memudahkan kita dalam berbisnis ya. Lalu bekerja ya. Nah itu sangat terlihat sekali itu perbedaannya. Lalu latar belakang lainnya adalah nah seperti ini kita tidak bisa mengkiri bahwa dari populasi dunia ya semakin kesini adalah semakin meningkat dari mulai 6,3 bilion di tahun 2003 sampai 7,6 bilion di 2020 itu dari world population-nya ya dari orangnya. Lalu di bawahnya disini ada yang namanya connected device. Connected device ini berkembangannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan populasi orangnya sendiri ya. Dimana 2003 ini hanya 500 milion dan di 2020 itu menjadi 50 bilion connected device. Jadi setiap orang itu pasti saya rasa juga disini teman-teman mahasiswa device yang digunakan oleh satu orang itu biasanya enggak satu device ya. Minimal satu tapi biasanya ada yang dua device gitu ya. Dari laptop ada dari smartphone-nya atau dari PC yang ada di rumahnya masing-masing mungkin ya. Atau dari perangkat-perangkat lain ya yang terhubung dengan internet. Nah disini dikatakan bahwa connected device per tasnya di 2020 ini mencapai 6,5 ya. Jadi per orang itu rata-ratanya itu menggunakan 6 device. Dari awal 2003 itu hanya 0,08 device. Itu perkembangannya cukup pesat sekali. Jadi jika kalian belajar mengenai internet of things ini ini bekal yang sangat bagus sekali untuk anda semua gitu ya. Kedepannya. Jadi kalau apakah perlu saya belajar ini saya rasa itu perlu banget ya. Karena semakin kesini semakin terasa kebergunaan internet of things ini. Nah ini di tahun 2020 total jadi ada beberapa data dari IDC ya dimana connected people-nya ada 4 billion ya lalu ada revenue-nya juga mulai terlihat jadi tidak hanya dari sisi teknologi ya itu akan berdampak juga ke sisi bisnis ya dan bisnis pasti akan berdampak ke revenue lalu apps-nya apps-nya juga kurang lebih ini udah 25 lebih million cuma kalau anda lihat playstore atau di apple store itu banyak sekali apps-apps yang baru bermunculan ada startup-startup baru bermunculan dimana memiliki tujuan untuk mempermudah kehidupan masyarakat di dunia gitu ya lalu juga ada 25 lebih billion embedded intelligence system jadi sekarang sistem-sistem embedded ini sudah mulai marah ya contoh di samsung sendiri dia udah mulai bergerak ya bagaimana menyelipkan embedded-embedded system di semua alat-alat elektroniknya sehingga mereka akan menjadi perangkat-perangkat yang bisa dikoneksikan dengan internet semuanya lalu ini data ya penggunaan data nah itulah latar belakang adanya internet of things jadi kalau saya katakan berarti yang sekarang kuliah di teknik komputer di Bali ini sudah apa namanya on the track ya on the track dengan teknologi yang sedang berkembang jadi bukan hanya berkembang saat ini tapi ini bekal untuk ke depannya 5-10 tahun ke depan ini pasti namanya booming konsep dasarnya sebenarnya sederhana konsep dasar yang berdampak bagaimana kita hidup dan juga bagaimana kita bekerja jadi itu konsep dasar dari internet of things jadi bagaimana menghubungkan suatu objek ke internet jadi nanti ke depannya itu bukan internet of things tapi mungkin saja jadi internet of everything jadi semua benda yang bisa dikoneksikan ke internet akan bisa terkoneksi dengan internet jadi selain hanya elektronikanya juga harus dikuatkan juga bagaimana berkolaborasi kalau misalnya berkolaborasi dengan kalau dari jurusan informatika yang bisa lebih paham mengenai bagaimana komunikasi data di internet itu sendiri nah hubungannya yoti ini sendiri itu bisa manusia ke manusia jadi man to man ada juga manusia dengan perangkat ada man to machine jadi bisa menghubungkan manusia dan manusia bisa menghubungkan manusia dan mesin atau bisa juga menghubungkan perangkat dengan perangkat sendiri di masa depan apapun bisa dikonekkan dengan internet jadi selama ada internet dan bisa terkoneksi sekarang saya rasa untuk anak-anak muda sekarang kalau tidak ada internet itu kayaknya bagaimana gitu ya kalau kata saudara saya itu kalau smartphone tidak ada kuotanya jadi bodoh pun katanya pak jadi internet ini sangat berperan penting di dalam kehidupan masyarakat sekarang oke lalu di internet of things juga itu ada sebuah elemen pembentuknya yang pertama adalah sensor ini mungkin teman-teman semua sudah belajar ini ada di mata kuliah saya lihat kemarin mata kuliahnya saya yakin sudah belajar mengenai macam-macam sensor ini adalah termasuk salah satu elemen dari IOT sendiri itu dari mulai sensor suara tekanan listrik air gas dan lain-lain ini hanya contoh sebagian saja dari begitu banyaknya sensor yang ada di di dunia ini untuk mendukung lingkungan IOT seperti itu jadi pertanyaan adalah biasanya saya ketemu mahasiswa ketika sudah beli alat beli sensor beli apa justru yang mentok adalah saya mau bikin apa ya pak saya sudah punya sensornya sudah punya alatnya tapi ketika mau buat sebuah produk bingung kira-kira apa yang mau dibuat ini yang harus ditarik lagi ke elemen dasarnya atau esensinya ketika membuat IOT itu sebetulnya kita tidak perlu jauh-jauh dulu mikir terutama nanti mahasiswa yang tingkat akhir yang biasanya mau tugas akhir yang mau skripsi biasanya nanya sama dosennya pak saya mau tugas akhir tapi bingung judulnya atau topiknya apa saya pengen bikin IOT tapi bingung mau bikin IOT itu apa nah sebetulnya kita tidak perlu jauh-jauh dulu ke yang lain kalau teman-teman lihat di sekitar kehidupan di sekitar rumah di sekitar kampus misalnya atau di dalam kampus itu sendiri atau di dalam rumah itu sendiri kira-kira apa sih yang memang bisa kita optimalkan kita bisa selipkan IOT di dalam kehidupan kita itu itu sebetulnya yang bisa kita mulai dari situ yang kedua adalah connectivity jadi yang pertama sensor yang kedua adalah connectivity ini juga faktor penting dimana nanti connectivity-nya beragam ada bisa menggunakan wireless ada wire ada bluetooth ada NFC ada radio frequency ada misalnya kalau sekarang ada yang namanya LORA itu tergantung jarak jadi sambil lagi kebutuhannya seperti apa konektivitasnya nanti antara alat dan sensor ini mau kita akses ini dari jarak berapa meter dapat kilometer itu juga berpengaruh ke jenis konektivitas yang akan kita pilih nantinya seperti itu lalu yang ketiga adalah people dan proses nanti ada prosesnya bisa di transportasinya ada di rumah atau di bidang kesehatan atau di kota atau di bidang energi ini contoh jadi banyak bidang-bidang atau proses-proses yang dukung seperti itu nah setelah saya baca-baca salah satu visi dari Stiki Bali ini salah satunya adalah untuk menciptakan teknologi dalam mendukung pariwisata kalau saya lewat mohon dikoreksi Pak Hajur jadi salah satunya apalagi saya tahu persis Bali ini kota atau pulau yang memang jadi tujuan objek wisata maupun domestik atau internasional ya betul Pak pariwisata budaya Pak Ruli pariwisata budaya oke pariwisata dan budaya ya Pak nah ini luar biasa sekali karena ada istilah lagi pariwisata 4.0 untuk mendukung industri 4.0 tadi dimana di pariwisata 4.0 ini nah yang merah ini saya tandai salah satunya adalah internet of things gitu ya dan ini pun tidak berdiri sendiri disana ada artificial intelligence ada blockchain ada emerging technologies ada wireless connectivity ada augmented reality ada high performance computing ada cloud computing ada big data ya karena kita akan bicara hal-hal itu semua di masa depan itu dan alhamdulillah kalian sudah sudah belajar basic-basicnya atau dasar-dasarnya di kuliah ya di Stiki Bali gitu ya nah harapan saya sih dari jebuan-jebuan Stiki Bali ini bisa menciptakan produk-produk yang bisa mendukung wisata Bali ini semakin apa ya teknologinya semakin muncul gitu ya memudahkan bagaimana memudahkan turis itu untuk mengakses misalnya akses penginapan akses rute ya tapi memang khusus spesial Bali gitu ya mungkin ada hal-hal yang memang tidak terjangkau oleh Google Map misalnya ya karena tadi misalnya budaya itu kan mungkin tidak tercover oleh Google Map seperti itu jadi banyak hal yang bisa teman-teman kembangkan menggunakan internet of things ini gitu ya nah ini kenapa ada artificial intelligence disini ya nah ini juga berperan penting tahun lalu ya tahun lalu ada masih sebimbingan tuh membuat produk IoT menyimpan data sensor di sebuah database gitu ya karena kan sensor dari IoT ini kan akan menyimpan data secara real time secara real time dia akan menangkap setiap sensor yang diterima oleh alat sensornya dan bisa disimpan ketika disimpan ini buat apa pak katanya ngapain data sensornya ini harus disimpan gitu ya kan saya hanya perlu otomatisasi dan ngontrol alat ini dari jarak jauh gitu ya saya tidak membutuhkan data sensornya gitu ya biasanya yang sering saya temui dari mahasiswa itu seperti itu nah justru data-data sensor itu yang bisa menjadi bahan kita bagaimana nanti ada big data ada artificial intelligence yang dari situ bisa mempelajari pola-pola data sensor tersebut misalnya dari suhu dari udara di Bali misalnya seperti apa atau misalnya dari jumlah turis yang datang atau jumlah turis yang menggunakan bis jumlah turis yang menggunakan armada lainnya dari situ data-data sensor itu bisa mengkolek data real time dan big datanya itu bisa diolah menjadi sebuah artificial intelligence nah ujung-ujungnya bisa membantu membuat keputusan apa kira-kira yang memang misalnya kendaraan yang paling banyak digunakan atau misalnya tempat wisata yang sering digatangi gitu ya atau misalnya mungkin alat apa kalau ke Bali misalnya kalau beli oleh-oleh kira-kira oleh-oleh apa sih yang sering banget dibeli oleh para wisatawan gitu ya itu apa sih nah dengan nanya internet shopping ini bisa membantu menggiat si sensor ini bisa menggiat data itu sehingga untuk membantu masyarakat Bali juga untuk menentukan mengoptimalkan mengoptimalkan pariwisata di sana dan budaya tadi ya kalau lakukan budaya nah lalu ada juga istilah IoT ekosistem nah IoT ekosistem ini disini bisa kalian lihat di bawahnya ada tiga bagian besar ini ada consumer ada government ada enterprise jadi ini adalah bidang-bidang yang bisa dioptimalkan menggunakan IoT itu sendiri dari consumer misalnya vehicle kendaraan-kendaraan kendaraan sekarang sudah mulai banyak yang ditanamkan sensor kemarin keluaran produknya periota ketika dia akan menggunakan sensor pembatas jalan jadi ketika setirnya itu dilepas dia gak akan keluar dari batas jalan yang putih yang di jalan nah itu ditanamnya sensor lalu di shopping di perbelanjaan juga bisa digunakan di health kesehatan di tempat-tempat fitness kita bisa juga menyelipkan alat sensor di setiap alat fitness misalnya bisa juga di rumah otomatis bisa di dunia entertainment juga bisa lalu di pemerintahan ini sangat bisa sali ya kemarin ada program bersama ITB juga ya itu membuat tracking sistem tracking untuk kendaraan umum transportasi umum di setiap kota salah satunya Bina Insani ngambil andil di kota Bekasi jadi bagaimana bis-bis transportasi umum di Bekasi ditanami sensor GPS dimana nanti pengguna itu tinggal download aplikasi di Playstore nah dia bisa tahu bis yang akan dia tumpang itu sudah sampai mana itu ya itu ada tracking-nya lalu juga di enterprise juga banyak di manufaktur transportasi tadi sudah saya sampaikan di manufaktur kalau di Bekasi contohnya memang banyak fabrik jadi lebih contoh ke manufakturing kalau di Bali mungkin ke arah tadi pariwisata dan budayanya yang harus kita kuatkan nanti di dalamnya di atas ini di atas ini ada yang biru ini ada professional services lalu yang merah ini ada security dan yang hijau ini ada analytics makanya tadi ada data yang bisa kita analitik itu adalah hasil-hasil data sensor yang ditangkap dari setiap sensor yang kita tanam di alat-alat atau di benda-benda yang akan kita jadikan internet of things tadi ya nanti disana ada modulnya atau device lalu ada connectivity-nya ada platformnya platformnya bisa banyak menggunakan apa lalu ada application-nya berbasis web berbasis mobile phone lalu yang merah ini menjadi hot issue juga dimana di security ini masih banyak pertanyaan terutama di Indonesia jadi bagaimana dari sisi keamanannya alat-alat internet of things ini itu gimana makanya ada bahasan di sispo sendiri itu mengenai IoT security gitu ya nah itu nanti ada bagian lainnya bagaimana memikirkan security-nya nah itu adalah IoT ekosistem yang dapat kita pahami semuanya nah ini saya juga ada data dari IDC bahwa dari semua sektor itu paling banyak adalah di sektor consumer dari ini 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2021 dari report annualnya terlihat bahwa yang ini cukup sedikit perbedaannya dari consumer dan insurant jadi insurant juga bisa menggunakan IoT sendiri lalu ada provider untuk kesehatan ada cross industry ada resource industry dan lain-lainnya oke selanjutnya masuk ke pemanfaatan IoT pemanfaatan IoT yang pertama ini contoh-contoh aja ya adalah IoT di dunia pertanian IoT agriculture nah ini sangat banyak sekali ya kalau misalnya di Bali ada yang memang wilayahnya ke arah pertanian atau misalnya ada yang punya orang tuanya usaha ditani atau di kebun nah ini juga bisa diterapkan ini diterapkan untuk mempermudah monitoring contohnya ya disini bisa melakukan crop yield analysis ya ada auto spreading untuk menyiram tanaman gitu ya ada bagaimana meng-diagnosis penyakit dari tanaman itu sendiri ada juga untuk variable rate of fertility pupuk ya bagaimana bisa memberikan pupuk secara terjadwal gitu ya lalu ada water stress nah ini juga untuk kandungan air di dalam tanah itu juga bisa digunakan lalu untuk monitoring apa namanya lahan lahan juga bisa dimonitoring menggunakan internet of things dan itu semua bisa kira monitor di satu genggaman saja gitu ya jadi saya harap semuanya bisa belajar benar-benar diseriuskan nih belajarnya saya yakin kalau diseriusin ini bakal timbul ide-ide kreatif lain mengenai pemanfaatan IoT seperti itu ya lalu ada lagi di bidang lain di ini contoh di medical devices medical devices juga banyak regang fungsinya disini hanya satu alat dimana alat ini terkoneksi ke beberapa stakeholder di dalam bidang kesehatan di pasiennya lalu didistribusi alat atau barang atau apa namanya distribusi obat lalu dimanufakturing obatnya juga atau dimana kekiling alatnya juga bisa terkoneksi lalu di research and development lalu ada di customer service-nya dan di healthcare provider-nya di rumah sakit rumah sakit itu semua bisa terhubung makanya kalau sekarang kan saya lihat reka medis itu masih setiap rumah sakit biasanya masih berpisah jadi berdiri sendiri-sendiri belum ada apa namanya korelasi atau integrasi sistem antar rumah sakit sehingga setiap rumah sakit kita masuk di rumah sakit baru biasanya itu reka medisnya dari nol lagi dia tidak bisa mengecek reka medis kita di rumah sakit sebelumnya mungkin dengan adanya internet of thing ini sangat memungkinkan kita untuk mengkoneksikan itu semua walaupun memang banyak kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang perlu dipahami ini juga menjadi hot issue mengenai regulasi kemarin ada pertemuan dengan asosiasi internet of things indonesia juga bahwa regulasi IoT sendiri ini menjadi hot issue saat ini bersamaan dengan isu keamanan security oke isi lain adalah pemanfaatan IoT di smart city nah ini smart city ini menarik sekarang banyak kota-kota besar di Indonesia ini yang mengusung smart city ada Bandung ada Jakarta Bali Surabaya itu banyak kota-kota besar yang mengusung smart city smart city itu apa salah satu komponen nopang smart city adalah internet of things contoh disini ada traffic management bagaimana kita manajemen traffic lalu lintas mana jalur yang macet mana jalur yang selalu kosong jadi sehingga pengelola traffic itu kayak polantas bisa terbantu dengan adanya traffic management jadi misalnya ada jalur-jalur alternatif yang bisa dilalui lalu juga ada monitoring air quality jadi bagaimana monitoring kualitas dari udara apalagi zaman sekarang udara di dunia ini kan sudah banyak tercemar jadi bagaimana melakukan monitoring ini juga bisa jadi bahan-bahan kalian untuk membuat produk di sekitar kehidupan kalian lalu ada public safety solution ini bisa notifikasi misalnya ke kemadam kebakaran bisa aja kemarin ada yang buat salah satunya membuat notifikasi kebakaran jadi kalau di rumah ada identifikasi adanya kebakaran itu langsung mengirim notif ada dering dulu misalnya ada dering sirine dan dia juga otomatis mengirim pesan pesan ke petugas-petugas kebakaran lalu petugas tempat RTRW-nya untuk menyatakan bahwa di lokasi ini terjadi potensi kebakaran atau misalnya untuk maling sekarang zaman covid ini banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi itu juga bisa jadi latar belakang kalian membuat sebuah produk untuk membantu masyarakat bagaimana meningkatkan keamanan rumahnya lalu smart parking ini sudah beberapa saya lihat di mal-mal atau kalau di bandara juga sudah mulai bandara Suarang Hatta saya lihat sudah mulai dia menggunakan smart parking dia menggunakan sensor dari setiap tempat parkirnya jadi di atas slot-slot tempat parkir itu dia menggunakan sensor jadi ketika tidak ada mobil di bawahnya dia akan mengirim data ke dashboard di luar di pintu masuk bahwa slot itu kosong dan dia akan meng-counting jumlah parkiran yang penuh yang kosong ada berapa itu sangat membantu lagi untuk para pengunjung sehingga pengunjung tahu dari luar ketika mau masuk ternyata parkirnya kosong ternyata penuh jadi tidak usah masuk sampai sudah masuk keliling-keliling ternyata tidak dapat parkir ini sangat membantu lagi smart parking lalu ada lagi smart lightning smart lightning yang saat ini sudah ada itu kan otomatis dia menggunakan sensor cahaya jadi di setiap lampu jalan itu ketika redup cahayanya sudah redup dia akan menyala sendiri ketika sudah terang pagi hari dia akan mati sendiri itu itu salah satu penerapan di smart lightning smart lightning ini bisa di jalan kalau di smart city kalau di smartphone bisa juga di rumah ketika rumah itu tidak ada orangnya dia akan otomatis mematikan daya listriknya smart waste collecting salah satu concern juga kalau di kota Bekasi di sini adalah smart waste collecting jadi karena di sini adalah salah satu penampung waste atau sampah itu perlu sekali digunakan smart waste collecting kemarin ada salah satu mahasiswa juga membuat bagaimana dari setiap case-nya adalah di satu komplek bikin apa namanya sensor diterapkan di tempat sampahnya jadi ketika tempat sampah itu penuh dia akan mengirimkan notifikasi ke petugas sampah pusat bahwa di tempat ini sampahnya sudah penuh dan dari situ datanya dilarikan ke database sehingga nanti petugas pusat dari petugas sampahnya ini bisa tahu komplek mana yang memang tingkat penuhnya ini cepat penuh sampah tingkat intensitas sampahnya yang paling banyak itu dari mana sehingga dari situ bisa memutuskan bahwa oh ternyata daerah ini sampahnya itu paling banyak dibandingkan daerah yang lain nah itu banyak sekali contohnya nah ini contoh produk-produk IOT di Indonesia ya disini ada Hara yang pertama ya Hara ini kalau nggak salah untuk smart farming ya di smart farming dia akan membantu para petani atau yang berkebun gitu ya bagaimana mengontrol lahan gitu ya lalu dia mendeteksi juga suhu atau udara di sekitar kebunnya itu seperti apa gitu ya nah ini produk-produk hasil pemuda-pemuda Indonesia ya lalu ada spekun ini spekun ini di Universitas Indonesia ya jadi sensornya ini diterapkan di sepeda jadi kalau di UI itu ada sepeda kuning gitu nah dia di setiap tempat parkirnya dikasih RFID nah sehingga si sepeda ini hanya bisa diparkir di tempatnya itu dan itu bisa didaftarkan dulu di aplikasinya dan bisa di tracking sepeda itu ada dimana nah seperti itu lalu ada clue clue ini di Jakarta nah Jakarta ini untuk membantu masyarakat dalam hal surat-menyurat ya kekurahan RTRW gitu ya sampai ke dinas-dinas lalu ada EFIsery EFIsery ini membantu juga untuk perikanan ya jadi bagaimana melakukan feeding ya automatic feeding ini disiptakan oleh orang Indonesia juga jadi produk ini banyak sekali untuk kita menjadikan motivasi ya kepada teman-teman mahasiswa semua bahwa kita itu bisa ya membuat sebuah produk jangan sampai kita underestimate ngeliat ke luar orang-orang luar itu wah hebat banget padahal potensi kita ini sebagai bangsa Indonesia ini cukup besar banget ya besar banget bagaimana kita bisa berdiri dengan kaki kita sendiri lagi teman-teman mahasiswa ini adalah penerus bangsa ini ya bagaimana kita bisa memperkaya Indonesia menjadi negara yang terus maju berkembang nah yang terakhir ini adalah Usman ya ini Usman ini diciptakan ketika COVID-19 kemarin kebetulan di umat muslim ini dianjurkan untuk sorat terjemah di masjid gitu ya salah satunya Usman ini adalah menggunakan sinar UV ya sinar UV untuk membersihkan atau mensterilisasi ruangan masjid itu ya ruangan masjid sebelum masjid itu digunakan oleh umat untuk solat berjamaah dan ini menggunakan teknologi juga kebetulan ini masih baru banget orang di tahun 2020 oke kita lihat nah ini nanti coba akan saya juga share juga ya ini dari teman-teman mahasiswa di Bina Insani ada dua ada Maria dan Wiuulan yang coba sharing sharing apa yang sedang mereka kembangkan saat ini Maria ini sedang mengembangkan sistem monitoring daya listrik di rumah karena nanti mungkin bisa dijelaskan langsung oleh Maria secara global ini adalah menceritakan mengenai bagaimana sih kita bisa mengetahui konsumsi daya dari setiap alat elektronik yang di rumah jika kita menggunakan AC oh ternyata AC ini menggunakan daya berapa itu akan muncul di smartphone pemilik rumahnya lalu kalau Wiuulan ini dia membuat sistem pemilah logam pada pengepul barang bekas kebetulan di kota Bekasi itu banyak sekali pengepul barang bekas jadi ini ide 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 awalnya dari sana dia coba buat sebuah mesin conveyor ini masih prototypingnya jadi belum diterapkan langsung di pengepulnya akan coba dulu dibuat prototype bagaimana sistem IoT untuk membantu pengepul dalam memilah logam gitu ya oke ada lagi oke ini terakhir dari saya ini dari Robert Cannon mengatakan bahwa everything that can be automated will be automated jadi setiap apapun benda yang dapat di otomatiskan itu pasti dapat di otomatiskan itulah nanti ke depannya internet of things bisa mengubah atau membantu masyarakat dunia khususnya di Indonesia untuk bisa meningkatkan atau mengoptimalkan semua pekerjaan oke ini referensi terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman mahasiswa semua yang sudah hadir malam-malam yang menyempatkan waktunya untuk belajar ya oke selanjutnya ada pertanyaan tanya-jawab silahkan mungkin sebelum tanya-jawab nanti akan coba ada demo dulu ya sharing demo dari dua mahasiswa saya tadi terima kasih saya kembalikan dulu ke Pak Didik sebagai moderator baik terima kasih Pak Ruli atas presentasi dan paparnya tentang opting yang saat ini memang luar biasa untuk perkembangannya begitu cepat karena kita sudah bicara akan menuju revolusi industri 5 4.0 ya karena saat ini kan revolusi industri untuk 5.0 apalagi sekarang juga sudah bicara society 5.0 baik mungkin sebelum dilanjutkan untuk demo dari produk yang dihasilkan oleh dua mahasiswa kami program studi teknik formatika Dwi Wulan dan Maria Febriati mungkin saya buka dulu sesi tanya-jawab langsung saja chat di dalam Zoom ini atau langsung open mic untuk bertanya langsung silahkan saya tunggu izin bertanya Pak iya boleh langsung Mas Madi Mira silahkan silahkan langsung perkenalkan nama saya Madi Radnyana disini saya ingin bertanya kita kan kalau bicara masalah IoT tentu saja kita mungkin juga yang namanya sensor banyak alat-alat yang berhubungan dengan IoT di bidang kesehatan di alat kita buat alat kesehatan di tengah jalan sensor yang kita buat itu miscalculation gimana sih cara kita menanggulangi miscalculation itu sedangkan di saat kita baru-baru buat itu memang perhitungannya pas sedangkan sudah di tengah jalan itu terjadi miscalculation nah gimana sih cara kita menanggulangi hal itu terima kasih baik terima kasih Mas Madi Mira baik sekali untuk pertanyaannya mungkin langsung aja Pak Ruli untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Madi silahkan oke terima kasih Mas Madi 5D kali ya oke pertanyaannya bagus banget ini ya nah ini juga kami juga banyak yang sering bertanya mengenai apa namanya konsistensi dari sisi sensernya ya nah biasanya kalau yang pertama itu adalah sensornya sendiri ya karena di sensor sendiri itu kan produsennya beragam ya Mas Madi jadi kalau bisa salah belum diimplementasi di cek dulu dari produsennya ini yang yang menciptakan si sensor ini seperti apa gitu ya karena saya banyak juga menemukan di lapangan ketika sensor misalnya ada dua sensor sama gitu ya nah ketika diterapkan ini ada yang memang stabil ya ada juga yang gak stabil gitu ya kayak tadi misalnya catusnya ketika di awal dites bisa gitu ya ternyata endurance-nya ketika beberapa kali dipakai itu menjadi apa namanya tidak akurat ya apalagi di sisi bidang kesehatan itu kan sangat urgency-nya cukup tinggi ya nah pertama adalah cara memilih sensornya itu sendiri jangan sampai menggunakan sensor yang daya tahannya kurang bagus gitu ya lalu yang kedua sensor-sensor sendiri itu ada beberapa memang ada yang harus dilakukan kalibrasi di awal kalibrasi ini kan biasanya terpengaruh kepada akurasi akurasi penangkapan sensornya itu sendiri nah itu juga perlu dilakukan karena kemarin ada mahasiswa saya itu buat alat ya terus kasusnya itu sensornya ini awalnya kayak tadi ya berfungsi ketika dicerawal nah ketika mendekati sidang ternyata sensornya apa namanya menghasilkan hasil tangkap yang berbeda ketika setannya sudah di kalibrasi belum di awalnya ternyata belum dilakukan kalibrasi nah ini juga biasanya faktor yang perlu dicek karena saya juga gak bisa mungkirin di Indonesia sendiri untuk produsen alat sensor ini masih belum sebanyak di luar saya sempat juga kesulitan mencari sensor untuk beberapa case ternyata di Indonesia belum ada sensor tersebut sehingga waktu itu saya mau ambil apa ya sensor CO2 tapi yang water resistant karena waktu itu saya mau buat untuk aquascape ternyata di Indonesia belum ada yang production mengenai sensor tersebut nah ini memang agak menjadi apa ya tantangan tersendiri ya di Indonesia sendiri dari sisi produsennya masih belum sebanyak di luar itu mas Made ada yang gimana pengalaman saya sih gitu ya terima kasih untuk informasinya soalnya disini kan saya rencananya mau buat alat tentang maunya sih rencananya kayak gitu jadi kan nyari informasi dulu bikin apa mas rencananya maunya sih rencananya pakai deteksi golongan darah oh ini mirip punya pimpinan saya yang sekarang nih ya ya oke terus lanjut nah itu takutnya kayak LDR-nya itu saya kan pakai LDR tuh nah takutnya LDR-nya itu kayak miss nanti pembacaannya gitu oke 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 nanti coba karena kan setiap perangkat itu nanti ada apa namanya ada apa domannya ya ada panduan panduan ininya apa cara kalibrasinya nanti bisa dilihat dari produksinya yang buatnya siapa nanti dia kasih tau cara kalibrasinya seperti apa karena tiap perangkat itu kan nanti bakal beda-beda gitu bagus Pak Rulik terima kasih atas tanggapannya Mas Madi ini untuk skripsi ya Mas Adi ya rencananya seperti itu Pak sekarang semester mau tujuh ya berarti ya iya Pak sekarang masih semester enam menjelan ke tujuh oke oke tetap semangat mudah-mudahan jalan lancar ya baik ada pertanyaan kembali di chat Zoom dari Mas Aiwayan Eric Budi S selamat malam perkenalkan nama saya Aiwayan Eric Budi Siawan ternyata S saya ingin bertanya bagaimana cara untuk mengamankan perangkat IOT sebagai orang awam karena yang saya pernah cari di internet itu caranya tergolong sulit contohnya mengatur VLAN di konfigurasi router membitakan jaringan antara IOT dan jaringan rumah dan lain sebagainya maka dari itu bagaimana langkah yang paling awal mengamankannya silahkan Pak Ruli oke bagus ini pertanyaannya ya tadi saya sampaikan ya bahwa salah satu isu di IOT sendiri itu adalah masalah security mas Wayan nah ini memang salah satu isu di IOT itu security nah security sendiri sebetulnya ini banyak layarnya ya ini saya belum tahu nih kalau di prodinya udah belajar belajar ke arah security jaringan gitu gak sih kalau boleh mungkin Mas Wayan boleh open mic ngobrol aja Mas Wayan ini udah belajar security di networking silahkan selamat malam silahkan mas untuk itu saya belum begini belum belum paham juga nih apa namanya security yang paling awal itu loh kalau misalkan orang-orang beli perangkat IOT itu kan kayak perangkuk apa namanya lampu lampu pintar lah saklar pintar itu kan biasanya ada yang potensi bisa di-hack kalau cara ngamaninnya gitu gimana ya basicnya lah oke oke terima kasih Mas Wayan oke untuk pengamanan sendiri yang pertama dari sisi perangkat nah ini pernah dibahas juga di pemerintah pusat ya terutama yang concern di security bahwa dari sisi perangkatnya sendiri itu bisa jadi celah ya jangankan di IOT itu di perangkat-perangkat jaringan sendiri seperti router ya switch seperti itu atau apa misalnya hotspot-hotspot access point yang sering kalian pakai gitu itu dari sisi perangkatnya pun itu memang harus ada apa namanya pemeriksaan nah biasanya seorang produsen produk IOT kayak tadi misalnya kalau mas Wayannya beli langsung ke smart lampu atau smart apa yang memang perangkat IOT-nya udah jadi nah biasanya si produsen ini sebelum memproduksi komersil sebelum dikomersilkan itu wajib ada sertifikasi dulu gitu jadi itu dari sisi perangkatnya jadi kalau misalnya emasnya beli nah pastikan itu produsennya udah terjamin ternama udah pasti dia udah tersertifikasi untuk sisi perangkatnya nah misalnya udah perangkatnya itu dipasang nah tadi kan pertanyaannya seperti itu ya itu kan biasanya rentan di-hack nah ini tadi isu security di IOT itu seperti itu kenapa rentan di-hack karena IOT ini kebanyakan kebanyakan menggunakan koneksinya adalah menggunakan wireless sedangkan wireless ini adalah salah satu media connectivity yang memang rentan untuk dimasuki orang lain itu ya ketiga tadi istilahnya di-hack langkah awalnya sebetulnya sebelum ke arah di-hack secara apa nanya logik secara logik yang pertama sebetulnya harus mengamankan dulu secara fisik dulu mas ya jadi pastikan alat IOT nya aman dulu secara fisik misalnya maksudnya bikin sensor yang misalnya belinya sensornya alatnya mahal udah gitu disimpen aja di luar rumah tanpa ada security dari sisi fisik pertama sisi fisiknya dulu diamankan yang kedua dari sisi logiknya jika itu memang menggunakan wireless nah maka pastikanlah koneksi wirelessnya ini emang menggunakan enkripsi contoh kalau misalnya masih konek ke wifi gitu ya kan ada yang pakai password ada yang enggak ya betul enggak mas Oyan ya betul sebenarnya ada password sama enggak nah ini salah satu contoh bentuk security jadi kalau yang pakai password itu salah satu wireless atau jaringan wireless yang sudah dienkripsi jadi disana ada algoritmanya di dalamnya itu namanya algoritma ada WPAQ ada WPA2 nah itu salah satu algoritma yang digunakan disana nah kalau misalnya menggunakan wireless yang tanpa password nah intinya salah satu konektivitas wireless yang sering tadi dihack itu sangat mudah sekali gitu ya makanya yang pertama amankan secara fisik yang kedua adalah amankan secara konektivitinya kasih kan pakai konektivitas yang memang terencrypt jadi hanya mas Oyan ini yang tahu si konektivitas wireless itu gitu ya walaupun itu masih bisa aja di jebol masih aja ya karena yang namanya hacker itu gak akan menyerah dengan satu layer gitu ya layer ini dihalangin dia akan cari jalan lain untuk masuk sana gitu mas Oyan ya baik pak makasih banyak pak untuk jawaban ya sama-sama baik terima kasih mas Oyan dan tangkapannya dari Pak Ruli mungkin saya mengingatkan ke Bali untuk teman-teman mahasiswa setiap di Bali yang belum mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat silahkan di isi kami lihat yang udah melakukan pengisian daftar hadir sekitar hampir 95 orang kemudian yang di big bag baru ada 50 orang mungkin mohon sambil jalan diisi untuk daftar hadir dan big bag untuk angkat kegiatan pada malam hari ini baik untuk mempersingkat waktu mungkin yang pertama adalah tadi udah disampaikan Pak Ruli untuk melakukan sedikit pemaparan tentang keterapan IOT sederhana bagi mahasiswa kami yang ada di teknik informatika mungkin yang pertama saya berikan saya berikan kesempatan kepada saudari Maria Pebianti Pela untuk memaparkan tentang produk IOT yang telah dibuat tentang sistem monitoring daya listrik di rumah untuk itu kami persilahkan saudari Maria baik baik terima kasih Pak Didi dan Pak Ruli sudah memberi waktu dan kesempatan kepada saya selamat malam semuanya perkenalkan nama saya Maria Pebianti salah satu mahasiswi Universitas Bina Insani disini saya akan mendemonstrasikan sebuah alat IOT yang saya buat yaitu monitoring daya listrik pada rumah dimana nanti alat untuk memonitoring perangkat elektronik yang terhubung pada stok kontak pada alat yang telah saya buat dimana nanti kita dapat melihat berapa daya yang dipakai pada perangkat elektronik langsung saya diamkan saja ya Pak ya langsung aja ya silahkan Maria silahkan langsung aja langsung di share screen ini alat yang sudah saya buat monitoring daya listrik disini sensor laser untuk melukur arus tegangan listriknya dan disini juga saya memakai microcontroller disini dan juga saya memakai bantuan disini juga untuk penampilan saat kita sedari Maria sepertinya ini dari recording youtube ya agak terputus-putus ya apakah dengar suara saya sepertinya sinyalnya kurang bagus ya saudari Maria mungkin bisa dilanjutkan ya iya untuk record sudah terbuka ya Pak sudah sudah ya Pak di sini disini saya menyiapkan tiga perangkat elektronik yaitu kipas angin langsung setelan kipas angin sudah menyala lalu saya menyolokkan casan laptop untuk disini untuk arusnya sudah terbaca pada keseluruhan terhubung pada stop dan saya juga menyolokan casan HP disini ada arus yang terbaca ada voltase KWH dan KW selain dari kita bisa lihat dari LCD kita juga bisa melihat melalui aplikasi Blink boleh saya share screen ya Pak boleh silahkan terima kasih belum tampil mungkin share screennya diulangin mungkin belum tampil disini belum tampil nah sudah sekarang silahkan disini juga ada aplikasi Blink jadi itu aplikasi Blink nya harus terkoneksi sama internet itu yang tadi microcontrollernya disini kita bisa terlihat kalau misalkan ada bacaan online disini kita bisa melihat secara jarak jauh kalau misalkan kita lagi di rumah kita bisa lihat di aplikasi Blinknya bisa monitoring dari jarak jauh gitu sih Pak Dres baik terima kasih saudari Maria Bebianti Pela dari Stilas untuk memprestasikan hasil produknya IoT tentang sistem monitoring daya listrik di rumah mungkin untuk mempersingkat waktu sambil nanti silahkan dilakukan tanya jawab pertanyaan di chat yang ada di Zoom saya mengingatkan kembali izin mengingatkan partisipan untuk mengisi daftar hadir apabila belum mengisi daftar hadir dan juga feedback agar sertifikat dapat tersampaikan Pak baik oke silahkan bagian belum mengisi daftar hadir serta feedback disini kita monitor bahwa yang telah mengisi luar biasa sudah banyak dari partisipan yang ada di Zoom ini ada 114 yang sudah mengisi 113 mungkin saya sendiri yang belum mengisi atau kemudian yang kuisyoner sudah ada 79 mungkin yang belum mengisi kuisyoner untuk dipersilahkan mengisi baik kemudian untuk yang paparannya kedua saya persilahkan kepada Tui Wulan Nabila akan melaporkan tentang sistem pemilah logam pada pengepul barang bekas sebelumnya tadi mohon maaf sepertinya sinyal saudari Maria Bebriyanti agak trouble mudah-mudahan yang kedua untuk Mbak Tui Wulan Nabila dapat berjalan dengan lancar silahkan Mbak Tui Wulan Nabila terima kasih Pak Didik telah memberikan waktunya pertama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan teman-teman semua nama saya Dui Wulan Nabila dari Universitas Dina Insani disini saya mau sedikit sharing-sharing aja sih tentang proyek IoT yang saya sedang pemakan dengan judul sistem pemilah sampah pada pengepul barang bekas alat yang saya buat ini hanya prototipenya saja alasan saya untuk membuat sistem ini karena di bekas ini kan banyak usaha pengepul barang bekas jadi saya berharap dari rangkaian prototip yang telah saya buat ini dapat dikembangkan kembali nantinya ke sistem yang sebenarnya langsung saja saya demo-kan ya teman-teman sistem kerjanya seperti apa terima kasih Nah, jadi ini alam peneteksinya, teman-teman. Saya jelasin dulu rangkaiannya apa saja di sini. Yang pertama, di kotak ini ada Arduino Uno sebagai penggerak semua alat yang ada. Terus di sini ada NodeMCU. NodeMCU ini digunakan untuk mengirim semua data sensor yang ada ke database. Selanjutnya, di sini saya menggunakan dua sensor. Yang pertama, sensor ultrasonic untuk mendeteksi adanya barang. Dan yang kedua, ada sensor proximity inductive untuk mendeteksi adanya logam. Dan selanjutnya, di sini saya menggunakan dua buah circle untuk pemisah barang. Dan yang satu lagi ini, untuk penahan barang apabila ada barang yang ingin dideteksi. Terus di sini ada dua alat lagi, yang satu dinamo motor DC yang saya gunakan untuk memutar mini conveyor yang telah saya buat. Dan ini modul PWM. Modul PWM ini fungsinya untuk menyalakan si motor DC-nya. Langsung saja saya nyalakan motor DC-nya. Apabila saya putar ke kanan, maka motor DC-nya akan, eh, conveyor-nya, menyala. Dan apabila putar ke kiri, dia akan mati. Di sini saya akan mencoba mendeteksi dua alat. Yang pertama, Tardus. Dan yang kedua ini, motor DC. Ini saja saya nyalakan. Apabila ada benda yang datang, maka servo pertama menutup. Dan sensor langsung mendeteksi. Apabila logam, dia servo kedua menutup. Dan benda yang logam tadi masuk ke tempat sesuai dengan jenisnya. Lanjutnya yang kedua, saya akan mendeteksi Tardus. Sama sistemnya seperti tadi. Apabila benda masuk, servo pertama menutup. Dan apabila bukan logam, servo kedua ini menutup. Untuk datanya, data-data sensor yang tadi terkirim ke database. Dan saya sudah membuat aplikasi Android-nya. Saya share screen ya, Pak. Ya, silakan. Ini aplikasi Android-nya. Saya beri nama Garbage Monitor. Ini di sini ada total sampah. Ada total sampah metal dan total sampah non-metal. Apabila ada sampah yang masuk dan sampahnya itu metal atau non-metal, maka jumlah dari total sampahnya ini akan bertambah. Sesuai dengan jenis sampahnya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Baik, terima kasih di Wulan Nabila yang sudah mempresentasikan hasil produk IoT-nya. Saya buka pertanyaan untuk peserta mahasiswa dari Stigibali. Langsung saja open mic jika ada langsung yang ditanyakan. Baik kepada Maria Febrianti ataupun kepada saudari Dwi Wulan. Pak Didi, mohon maaf. Sepertinya sudah ada pertanyaan, Pak, di kolom chat. Oh, ada ya di kolom chat. Dari Anak Agung Gede Pratama. Baik, terima kasih atas informasinya. Selamat malam. Saya mau bertanya mengenai NVC. Setahu saya di Indonesia, pemanfaatan NVC pada smartphone hanya untuk mengecek saldo pada e-money. Apakah bisa fitur NVC pada smartphone digunakan untuk pembayaran atau untuk digunakan pada smartphone seperti contoh untuk membuka pintu? Ini ditujukan ke siapa ya? Pak Ruli kali ya mungkin ya? Ya. Ya Pak Ruli, sepertinya ke Pak Ruli ini. Silahkan. Oke, terima kasih ada. Ini namanya berarti siapa nih? Mas Agung kali ya? Mas Agung, anak Agung Gede. Oke. Untuk NFC ini sebetulnya ini agak mirip dengan RFID ya. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah dengar, ada istilah RFID. Jadi sama-sama menggunakan, kalau RFID kan lebih ke radio frekuensi ya, identifikasi. Mungkin hanya perbedaannya kalau NFC ini dia bersifat dua arah. Ya, untuk RFID ini bersifat satu arah. Jadi kalau misalnya NFC ini bisa digunakan untuk membuka pintu atau apa, saya katakan itu bisa ya, karena kalau di luar itu ada yang memanfaatkan NFC ini untuk apa namanya, transportasi bis ya. Jadi untuk naik bis, dia bisa nge-tap menggunakan handphonenya. Seperti itu. Jadi, hampir mirip dengan RFID sebetulnya fungsinya. Hanya saja memang di smartphone sekarang, nah itu kita gunakan untuk hanya mengecek saldo. Ya, e-money contohnya ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa digunakan itu bisa ya. Karena kan itu jadi salah satu fiturnya juga. Tergantung yang membuatnya, kita membuat apanya dulu. Mau buat, menidentifikasi apa, untuk membaca apa. Itu ya, untuk Mas Agung. Baik, itu Mas Agung, jawaban dari Pak Ruli. Mungkin ada lagi pertanyaan, silakan disampaikan di chat dulu. Atau langsung aja, open mic langsung ditanyakan. Tadi saya lihat ada Mas Aymade Dewika, open. Silakan Mas Made Dewika. Sepertinya kesenggol. Apakah di YouTube ada pertanyaan? Sepertinya juga belum ada. Saya kasih waktu dan kesempatan untuk ditanyakan kembali. Mungkin bisa menanyakan kepada mahasiswi kita yang tadi presentasi, Mbak Maria Febbianti dan Mbak Dewi Bulan. Dipergolikan, silakan. Halo, selamat malam. Nah, ada nih. Selamat malam. Selamat malam Mas Jemi Behar. Mungkin saya harus menggunakan kade-kade bahasa Bale, biar banyaknya tanya. Silakan Mas Jemi Behar, langsung aja. Saya mau nanya yang tadi, yang presentasi kedua, yang sortir antara logam sama kardus, Pak. Ya, Mbak Dewi Bulan, silakan. Databasenya itu dikirim itu menggunakan web server atau langsung sistem lokal dia, cara kerjanya, Pak? Silakan, Mbak Dewi Bulan, langsung ditanggapin. Ya, jadi di sini database saya menyimpan database-nya ke database Firebase. Jadi datanya itu secara real-time. Berarti ini kita langganan, apa lagi ya? Hosting kayak gitu, Mbak ya? Enggak, Firebase itu gratis. Oh, gratis ya. Berarti kan tetap buat kayak hosting juga ya untuk submit database-nya ya, supaya online dia gitu ya. Ya. Ya, seperti itu Mas Jemi Benar. Jadi pakai Firebase, dia free ya Mbak Dewi Bulan ya? Iya, Pak, free. Dia free untuk menggunakan database tersebut. Oke, terima kasih Mas Jemi Behar. Mungkin ada lagi, silakan langsung aja ditanyakan. Saya lama enggak ke Bali ini, jadi karena pandemi, saya udah berapa tahun ya enggak ke Bali itu. Hampir tiga tahun ya kalau enggak salah. Terakhir di Desember 2018. sepuluh hari saya di Bali waktu itu. Belum kenal teman-teman. Saya hanya kenal waktu itu, Bu Anik ya, Wakil Ketua yang ada di Sistiki Bali sama beberapa teman yang ada di situ ya. Silakan saya tunggu. Sepertinya malu-malu untuk bertanya nih. Bertanya itu bahasa Bupin Ipin ya. Kalau Bali agak ditekankan biasanya. Jadi bahasa Malaysia, Pak, daripada bahasa Bali. Tapi hampir mirip, bahasa Malaysia dengan Bali. Bali itu ya seperti ini, seperti loket saya ini. Agak ditekankan. Ya, betul ya Mas Jemi Behar ya. Kalau Pak Dik salah, dikoreksi bahasanya. Karena sering ke Bali waktu itu saya, Mas Jemi Behar, saya sering ke Bali. Jadi tahu logat-logat teman-teman yang ada di Bali. Mas Jemi Behar, dengar suara saya. Dengar, Pak, kebetulan saya di Bali juga, Pak. Betul ya suara saya. Begitu kan suara saya agak ditekankan begitu. Karena saya sering ke Bali waktu itu. Begitu. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi. Open aja, enggak apa-apa. Ada sesuatu. Ini kan dari berbagai semester nih. Kalau kenap ya, 2, 4, 6 ya. Akan berada di semester 5, 3, 5, dan 7. Yang 7 sudah mau skripsi. Apalagi diarahkan ke IoT. Jangan lupa kalau cari judul skripsi, Anda cari jurnal dulu. Referensi jurnal sebanyak-banyaknya, dibaca sebaik-baiknya. Itu sebagai study literatur Anda untuk menyusun skripsi tentang IoT. Tentunya macamnya banyak sekali. Yang ada di sekitar kita saja. Bisa dikembangkan sebagai topik atau judul yang berhubungan dengan IoT. Dan tentunya, dasarnya Anda cari jurnal yang sebanyak-banyaknya. Dan cari yang ada banyak citasinya. Bisa di Google Scholar ya, kalau Anda pernah diajari. Silakan saya buka kembali jika masih ada pertanyaan. Monggo. Gantian bahasa Jawa ini. Monggo. Sepertinya nggak ada. Apakah Pak Ketua Program Studi, Pak Buda Hartawan masih ada? Pak Buda mendengar suara saya? Iya, Pak Didi. Masih terhubungan Pak Didi. Pak Buda ini ada nih. Tolong dimotivasi mahasiswa-mahasiswanya untuk tanya. Iya, iya, iya. Saya ingat baru ada baru ada berapa tadi, empat ya yang bertanya. Mungkin silakan jika ada kembali. Mungkin Bapak yang langsung menuju saja, Pak. Mungkin Bapak kan tahu nih mahasiswanya yang tak cintanya, biasanya siapa. Silakan baru tidak bertanya. Rekan-rekan mahasiswa ini kesempatan loh. Kesempatan bisa bertanya ya. Terutama bagi yang belum punya topik ini. Belum punya topik, mau tanya topik dengan Mas Ruli juga boleh. Boleh. Boleh sekali itu ya. Sharing-sharing topik dengan mahasiswa di Bina Insani juga bisa. Oke. Kita mulai IoT ini topiknya dua angkatan, Pak. Sudah, angkatan 2021 dan 2020. Tapi nggak tahu kalau di Stigibali, di digital- digital IoT baru tahun ini atau 2020 sudah ada, Pak Buda? Kita memang sebelumnya sudah ada, Pak Didi, tapi masih kerana hardware. Kalau kolaborasi dengan aplikasi, kita baru mulai dua angkatan. Dua angkatan. Nah, itu pun masih gini, masih berkelompok mereka. Jadi ada yang mengerjakan hardware-nya, ada yang mengerjakan aplikasinya. Sehingga mereka bisa... Skripsinya bisa berdua ya, Pak? Pengerjaannya berdua, tapi pelaporannya tetap satu-satu, Pak. Oh ya, satu ke hardware, satu ke ininya ya. Oh ya, 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 ya. Baik, baik. Semoga yang akan skripsi. Semoga yang akan skripsi di tahun 2021 ya. Tapi yang tahun 2020 kan sudah mulai-mulai mau selesai dan mau sidang nih sepertinya. Ya, ya, ya. Ya, angkatan 2017 ya, Pak. Kalau nggak salah ya. Baik, silakan jika ada pertanyaan kembali, nanti akan ada pengumuman juga dari Mbak Samhana bahwa kita juga besok akan ada webinar tentang IOT juga. Nanti akan disampaikan sebelum berakhir oleh Mbak Samhana nanti. Kalau nggak salah, free ya Mbak Samhana ya? Free atau bayar Mbak Samhana? Iya, betul. Free, free. Gratis, teman-teman. Jadi ada sekaligus online course-nya juga. Iya, oke. Itu kesempatannya yang sangat baik sekali. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, saya langsung aja kembalikan ke Mbak Samhana selaku pembawa acara pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ruli Pramudita dan Mbak Maria Febrianti Pela serta Mbak Triwulan yang telah berkesempatan untuk memaparkan produk sederhana dari IOT yang telah dibangun. Saya pribadi selaku moderator, mungkin mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan dan tadi ada beberapa hal yang ada problem di awal-awal. Mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya kembalikan ke pembawa acara Mbak Samhana. Silahkan Mbak Samhana. Ya, baik. Sebelumnya saya ingatkan dulu ya kepada teman-teman daftar hadir sudah ada 119 orang yang menyisi, kemudian questionernya sudah ada 97 yang masuk ke dalam database kami, kemudian dokumentasi fotonya sudah ada 82. Jadi, bagi teman-teman yang belum menyisi daftar hadir, silakan. Teman-teman bisa akses link-nya ada pada kolom chat, kemudian ada link angketnya juga, teman-teman bisa akses link-nya ada di kolom chat juga. Jadi, sayang banget udah hadir, eh, kelupaan belum absen, nggak taunya belum absen gitu ya. Terus jadinya nggak ada perspektifikat, sayang banget. Jadi, jangan lupa teman-teman untuk isi daftar hadirnya ya. Kemudian, Mas Ismail mungkin bisa dikirim flyer sama broadcast-nya ya ke kolom chat, supaya teman-teman bisa lihat terkait. Tampilkan mungkin boleh, ditampilkan bahasa mana. Oh, ditampilkan. Waduh, tapi belum disiapin Pak, nanti takutnya jadi lama. Oke, saya tampilkan ya mungkin ya. Oh, iya boleh, silakan Pak. Saya tampilkan sepertinya saya, tadi nyimpan di mana ya? Mungkin tadi dikirim ke mana ya? Sebentar, saya buka dulu. Saya bantu tampilkan. Sambil mungkin dikirimkan di chat ya. Mas Ismail bisa dikirim flyer sama bijinya. Kalau mencet ya. Tampilkan dulu sebentar, saya tarik dulu. Tadi saya simpan di mat. Gak apa-apa sambil menyusul Pak Didik mencari flyernya ya, saya jelaskan. Besok itu kita ada webinar IoT, module learning kit juga dapat nanti. Universitas Bina Insani, khususnya Computer Club, kami bekerja sama dengan Bilo, menyelenggarakan webinar yang bertemakan IoT, module learning kit, dengan membahas topik implementation smart hydroponik. Jadi nanti acaranya itu pukul 10 sampai dengan selesai. Teman-teman yang daftar dari sekarang nanti akan dikirimkan link Zoom-nya. Kemudian fasilitas yang didapat itu ada sertifikat. Tentunya ada mentor yang berpengalaman. Lalu teman-teman bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Apalagi teman-teman yang nantinya mau mengambil skripsi IoT, seperti itu. Nanti di broadcast ada link pendaftarannya. Teman-teman bisa akses di sana. Kemudian untuk pendaftaran menjadi, untuk mendaftar itu nanti ada step-stepnya di dalam BC. Nanti teman-teman bisa baca. Gitu. Itu saja. Ini ada flyernya sudah ditampilkan oleh Pak Didik. Ada online class-nya untuk besok. Kemudian speaker-nya ada Pak Edi Saputro, CEO dari Dewata Inovatif. Seperti itu teman-teman. Sepertinya dari Bali ini, Mbak Sampanat. Oh. Dewata Inovatif. Dewata kan Bali ya. Apakah onernya dari Bali? Pas banget ya, Pak. Apakah ini jodoh-jodoh teman-teman supaya daftar. Gitu. Iya. Jadi teman-teman jangan lupa. Pak Udah, Pak Udah Artawan mungkin kenal. Kenal nggak Pak Tatiwa? Gimana tuh Pak? Dan dari Bali. Jangan-jangan tetangganya. Belum kenal, Pak. Belum kenal. Jadi Bapak harus ikut, Pak. Diajak berkodong-kodong aja, Pak Artawan. Linkbit-nya untuk registrasinya sudah disampaikan di chat suruh ini. Mungkin bisa di-share, Pak Didik, layurnya ke saya. Saya share juga ke Bapak juga nanti. Ke saya, nanti saya teruskan ke mahasiswa. Siap, siap, Pak. Silahkan, Pak Samana. Dilanjutkan. Oke, itu saja dari saya cukup jelas. Nanti selebihnya juga sudah cukup jelas ada di broadcast. Teman-teman bisa lihat semuanya. Itu saja. Kemudian sebelum kita akhiri, benar-benar kita akhiri perjumpaan kita hari ini, dimohon kepada seluruh partisipan untuk mengaktifkan videonya. Karena sebelum kita akhiri acara hari ini, kita akan mengadakan sesi dokumen. Ayo, teman-teman, kita foto bareng. Pak Ahmad, untuk ngambil foto, Pak Ahmad ada ya? Silahkan di Bali, ini sudah lewat satu jam ya, Pak? Sudah jam 10, Pak. Sudah jam 10, tapi masih ganteng-ganteng banget. Luar biasa ini mahasiswa sedikit di Bali. Iya, beda mahasiswanya kita dengan di sana. Kalau di sini ganteng-ganteng kebanyakan. Kita sendiri dari mahasiswi di sini. Oh, sistem komputer banyak cowok ya, Pak? Hampir semua, Pak. Wajah-wajahnya seperti ini. Jadi kalau ada ceweknya, ceweknya paling cantik gitu ya, Pak. Paling cantik, ya. Pak Tusan, tadi kalau saya lihat, saya cari-cari cewek Balinya mana. Saya tahu nggak lihat-lihat tadi. Kamu cewek Bali udah lama nggak ke Bali ya, Pak. Lihat yang presentasi malah mahasiswi di sana. Kita juga sebenarnya langka sih, Pak, perempuan-perempuan. Oh, iya. Ya, baik. Kalau gitu, ini ada 4 slide. Jadi untuk slide pertama, silahkan bisa dibantu juga, Mas Ismail, untuk di-capture ya. Oke. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Lanjut, mungkin yang mau gaya boleh, bebas, silahkan. Slide kedua, silahkan. Slide kedua, siap ya. 1, 2, 3. Oke, wah. Mantap banget gayanya. Oke, slide ketiga. Langsung. 1, 2, 3. 4 slide nih soalnya nih. Slide terakhir. Slide terakhir, silahkan. Senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai sini saja. Saya berikan alih kepada Mas Ismail. Silahkan. Ismail, untuk menutup acara. Baik, sebelumnya Mas Ismail, saya mengucapkan terima kasih ya. Kepada Pak Didi, Pak Ruli, Mbak Hana, Mbak Ulan, Mbak Maria, dan Mas Ismail ya. Dan Bu Kristiana tadi ya, yang sudah berbagi ya, berbagi pada malam hari ini. Ya, semoga memang menjadi inspirasi bagi mahasiswa kami dengan pengalaman belajar yang baru. Sehingga topik-topik tugas akhirnya itu, kalau dilihat tadi yang presentasi itu mahasiswi loh ya. Jadi, harapannya bisa menambah semangat ya, semangat. Jangan kalah sama mahasiswi. Ya, jangan kalah sama mahasiswi. Tambah semangat untuk mengerjakan tugas akhirnya ya. Oke, terima kasih juga sudah join malam-malam ya. Seperti biasa juga kita live sesi kan. Ya, itu saja Pak Didi, terima kasih. Terima kasih Pak Budartawan. Silahkan Pak Budartawan. Alhamdulillah Rabbil Alamin teman-temanku semua. Alhamdulillah juga Mbak Hanak. Kita sudah di penghujung acara. Saya mewakili seluruh panitia kegiatan program kreativitas mahasiswa ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam segi teknis dan penyampaian. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf. Ilmu dan pendangun rumah yang tidak bertiang dan kebodohan dan pemerubuhkan rumah yang agung dan megah. Untuk itu, semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Saya Ismail Marjubi dan bekan saya Samhana. Terima kasih. Mohon ijit pamitul ubi niri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Bali. Semuanya.